Jangan pernah masuk ke Taman Minion terlarang ini Dikisahkan di suatu kota ada sebuah taman hiburan yang terbengkalai Tamannya itu bertema Minion dan dibuka di tahun 2012 Berdiri di atas lahan seluas 2 hektare Terus di samping tamannya itu ada hutan yang cukup luas Jadi tamannya itu ada di tengah-tengah Antara perbatasan kota dan juga hutan Nah konon pas awal buka tamannya itu langsung rame pengunjung Banyak pelancong yang berkunjung ke tamannya itu guys Piknak-piknik, refreshing, atau mungkin cuma sekedar senang-senang doang Tapi ada juga orang yang datang situ Di sisi utara taman ada beberapa wahana outdoor Seperti biang lala bertema Minion, kereta mini, roller coaster, dan yang lain-lainnya Terus di tengah-tengah tamannya itu ada Minion's Greeting Yaitu pawai atau pertunjukan maskot Minion Setelah 3 tahun dibuka, nyatanya tamannya itu masih sempit Karena saking rame-nya pengunjung Walaupun luasnya itu udah 2 hektare Tapi karena saking rame-nya, tamannya itu masih kelihatan sempit guys Alhasil di tahun 2015, pihak taman memperlebar tamannya itu ke sisi selatan Di sisi selatan tamannya itu dibangun rumah Minion Yang di dalamnya itu ada beberapa permainan Ke arkit, mesin capit boneka, rumah terbalik, terus ada juga mandi bola Disitu juga ada toko mainannya Mainan-mainan bertema Minion Tapi baru beberapa bulan dibuka, yang sisi selatannya itu Lama-kelamaan sepi pengunjung Niatnya diperlebar, diperluas, biar makin rame Eh taunya makin zebi Dan itu ada alasannya Menurut cerita yang beredar, katanya ada pengunjung yang lihat penampakan di area mandi bola Kayak ada sosok bayangan-bayangan sekelebatan yang muncul dari dalam bola-bola itu guys Dan bahkan pernah ada yang lihat yang muncul dari dalam bola-bola itu kayak menyerupai sosok badut Terus ada juga yang lihat di area restoran Padahal itu siang-siang Dan bahkan petugas kebersihan pun sering mendengar suara-suara aneh di area selatan Lagi enak-enak ngepel, tau-tau dia denger ada suara langkah kaki Padahal tamannya itu udah tutup Nggak cuma sisi selatan aja Hantu-hantunya itu juga menampakkan diri di sisi utara taman minionnya itu guys Ya pada intinya tamannya itu angker Alhasil lama-kelamaan sisi utara dan selatan itu berangsur-angsur sepi pengunjung Keseluruhan tamannya itu jadi sepi Nggak cuma sisi selatan dan utara doang Karena ya ada rumor setannya guys Jadi orang-orang pada takut nggak berani ngunjungin tamannya itu lagi Dan akhirnya di tahun 2017 tamannya itu ditutup secara permanen Terpaksa ditutup karena masalah finansial E.g.e. Bangkrut Konon banyak orang yang nggak tahu Kalau sisi selatan tamannya itu dibangun di atas kuburan Atau bisa dibilang tanahnya itu tanah bekas kuburan Sebuah pemakaman tua Dan ceritanya pun berakhir sampai disitu doang Tapi tenang Ini cuma sekedar creepypasta atau cerita yang dibuat untuk hiburan semata Terima kasih